Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bang Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Ayatul Sibri 1440 Hijriah Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sederolon sejak sosial media menjadi kebutuhan baru kaum milenial Sejak itulah wisata istragamebel bermunculan Satu diantaranya yaitu Taman Pelangi Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare Warna-warni ribuan kincir angin Menjadikan taman bunga plastik ini sebagai tempat berburu foto Diluncurkan beberapa hari lalu Saban harinya objek wisata kekinian ini Kedatangan hingga delapan ratusan pengunjung Sama lihat dari hasil jepetan dari wisata-wisata Dari hirun, dari mawe yang mempromosikan tempat ini Jadi ada daya tarik ini bagi kami wisatawan Untuk mengunjungi langsung Banyak banget sih kincir angin ini Itu menarik dipoto Dipublish sama IG-nya Bisa wisata, Luk Mawes, Sama Biro Tempat ini buka mulai pukul 9 hingga pukul 6 sore Cukup dengan membayar 5 ribu per orang Pengunjung bebas berfoto sepuasnya Boleh cerita sedikit ide awal Bernyata Taman Belangi ini Dari mana dan sejak kapan? Ide awalnya sebenarnya sudah lama Sebenarnya saya pelaku wisata juga Di mana-mana sudah banyak kemana-mana Ada ke seluruh Aceh lah Saya lihat banyak potensi wisata di sana Dikembangkan oleh masyarakat Hanya setelah saya banyak jalan-jalan itu Saya rasa kenapa tidak di kita Kita bangun satu potensi wisata baru Dan setelah saya lihat-lihat beberapa referensi Saya lihat ini belum ada di Aceh Karena saya buat bukan taman yang plastik Bukan taman plastik Tapi taman kincir angin Kenapa memilih taman kincir angin dibanding dengan ide yang lain? Karena di sini di Aceh belum ada Yang pertama itu belum ada Ada sih ada kincir angin besar Tapi kita belum ada yang taman Banyak-banyak kincirnya Jadi kita pakai ide ini untuk mengetrek orang Lalu taman ini menjadi salah satu-satunya di Aceh Ataupun satu-satunya di Sumatera Baru satu-satunya di Sumatera Berapa luas taman yang kita peruntukkan? Luas tamannya ini ada 2.000 meter persegi Terus untuk kunjungan sejak dibuka Dan hingga sekarang Khususnya pada lebaran Gimana kunjungan dan minat Misatawan? Alhamdulillah Hari-hari biasa sebelum kita buka pun sudah banyak Yang ada di sini ada 200 orang per hari Aplikasi Google Maps akan membantu mengantarkan Anda ke Taman Pelangi Yang berlokasi di Gampung Matang Kumbang, Kecamatan Makmur, Kabupaten Birun ini Seperti namanya Sederolun, Kincir Angin ini akan terlihat begitu mempesona saat angin bertiup Mengantarkan kesejukan di tengah hawa panas Taman Bunga Plastik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kuasa besar BPSDM Aceh Mengucapkan Pembangunan hari raya Indul Fitri Dan usiawa 11.1 Bila airi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Walillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim